kita masuk ke bagian ke delapan dari tahapan-tahapan pembuatan grafik dinamis dalam hal ini kita akan membuat bubble chart yang dimanipulasi nanti bubble-nya akan menunjukkan urutan atau nomor-nomor urut sesuai dengan urutan data yang ada di produksi di sini jadi kita sudah membuat tabelnya dan ini akan kita tampilkan di dalam bubble chart-nya kata kunci yang perlu diingat adalah pertama adalah bubble chart kemudian nanti kita membuat semacam koordinat untuk menempatkan bubble chart-nya tersebut di dalam posisinya sehingga dia berada di area, wilayah, atau daerah itu masing-masing seperti nanti bubble chart untuk kabupaten serang dia akan berada di kabupaten serang dan seterusnya langkah yang pertama adalah kita akan membuat kolom untuk koordinat koordinat berarti ada X dan ada Y nah sementara untuk ukuran bubble itu kita ambil misalkan S ini size kita ambil ukuran sama saja untuk bubble-nya misalkan 10 copy paste value oke copy paste ya jadi semua ukuran balonnya sama atau bubble-nya sama ukurannya 10 nah X dan Y ini akan berhubungan dengan data yang ada di master jadi kita akan membuat di master itu ada X dan ada Y juga jadi nanti X dan Y yang ada di sheet dummy ini di sebelah sini akan berhubungan secara tidak langsung nanti dengan X dan Y yang ada di sini kenapa demikian? karena urutannya bisa saja berubah baik dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 itu akan berubah sehingga membutuhkan X dan Y yang bersesuaian dengan nama kabupaten kotanya baik kita mulai saja kita buatkan dulu data apa namanya data dummy-nya kita akan seperti ini kemudian ini aja lah ya yang gampang oke sudah jadi sudah jadi data dummy-nya nah data dummy yang ada di sini akan kita panggil ke sheet dummy di kolom yang bersesuaian dengan fungsi lookup kita gunakan lagi VLOOKUP kita pakai VLOOKUP sebentar kita naikkan dulu biar agak sedikit jelas VLOOKUP VLOOKUP terhadap apa? terhadap nama kabupaten kotanya kan tadi di master ada kolom kabupaten kota kode kabupaten kota kemudian koordinatnya dimana posisinya ada di sini jadi tabel array-nya itu ada di sini kemudian di kolom keberapa yang perlu diingat adalah ini kolom ke-1 ini kolom ke-2 X-nya di kolom ke-3 Y-nya di kolom ke-4 klik 3 oke kita dapat ya nah timbul masalah kenapa? karena masternya jadi berubah ya kan? kita lihat masternya jadi berubah tidak sama dengan asalnya nah maka kita akan mengunci masternya tekan F4 ya sehingga semua menjadi terkurung nah dengan demikian kita akan mendapatkan ya mendapatkan eksisnya nah kemudian sebelum kita pindahkan ke kolom untuk Y-nya kita mengharapkan nama kabupaten kotanya akan menjadi lookup-nya tetap baik itu untuk X maupun untuk Y sehingga ini kita kunci di kolomnya ketik F4 3 kali ya ctrl C ctrl V nah apa yang terjadi kok datanya sama kita ingat tadi Y itu ada di kolom keempat maka ini kita ganti keempat dan hasilnya tering ya jadi ya setelah ini jadi maka baru kita akan membuat bubble bubble chart kita block dulu ya semacam ini atau ya sorry kita block dulu seperti ini kemudian kita masuk di bubble chart ya chart nah ini boleh milih mau yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi nah itu terserah ya enaknya kita coba pakai yang 2 dimensi dulu ya sip kita buang kita hapus ya nah setelah jadi seperti ini maka kita akan lanjutkan dengan membuang ya ini kita buang semua kita klik kita delete maka semua menjadi hilang nah datanya harus kita pastikan bahwa datanya sesuai ya kita cek apakah datanya sesuai select data ya data yang saya ambil data seri 1 jadi seri 2 nya saya buang aja kita edit ya seri name nya kita tentukan nama nama kabupaten kota kemudian x nya juga kita buang kita ganti dengan x yang ada disini ya cukup di block saja di block kemudian dibuang ya kita ganti dengan yang ada disini ya termasuk juga size nya kita buang kita ganti dengan yang ada disini oke dapat semua kita klik oke kita buang seri 2 nya ya jadi nah setelah jadi maka kita akan menentukan panjang dan tinggi dari koordinat ya supaya koordinat ini tidak berubah-ubah jadi kadang-kadang kalau kita buat dia auto maka dia akan berubah-ubah klik 2 kali maka pilihannya akan muncul kita jadikan angka paling kecil 0 ya kemudian ini kita ketik 100 mudah-mudahan ya jadi ya nah ini untuk yang koordinatnya atau sumber tegaknya demikian juga untuk axis nya kita ganti dengan 0 kita ganti dengan 100 semua sudah jadi nah setelah jadi baru kita buang oke kita hapus kita klik kita hapus nah jadi ya nah setelah jadi bubble chart ini maka apa yang akan kita lakukan teman-teman bisa melakukan dengan dua cara ya yaitu apakah plot area nya yang akan kita isi fill nya dengan peta atau chart ini yang bagian luarnya ini secara keseluruhan akan diganti petanya jadi plus minus lah nanti akan menjadi seperti apa nah sebelum itu kita akan menentukan ukurannya ukuran dari chart nya itu sendiri mau kita pakai lebar berapa nah itu sangat tergantung dari bentuk petanya kita ambil contoh disini adalah ya misalkan kita isi dengan kita cek ya nah caranya kita ambil fill nya kemudian picture kita insert ya lalu kita ambil gambarnya ya perlu dicatat dia memiliki lebar 1566 dan memiliki tinggi 1125 kita klik oke yang perlu diingat disini adalah 1566 kemudian kemudian berapa tadi ya kita coba ulang ukurannya 1566 dan 1125 oke 1125 nah kita melihat bahwasannya peta ini memanjang ya memanjang sehingga ini adalah tingginya ini tingginya yang ini lebar ini lebar oke nah setelah kita mendapatkan itu maka kita berharap yang kita pakai patokan tinggi atau lebar kita misalkan saja kita akan memakai tingginya katakanlah 8 ya 8 8 misalkan 800 nanti ini kita umpamakan menjadi 8,00 cm karena satuan di perangkat saya menggunakan cm nah bagaimana untuk mencari ini cukup kita kalikan saja jadi menggunakan perkalian pembanding biasa lalu kita bagi ya dapat jadi dapat kira-kira 11,14 nah ukuran dari grafik inilah atau chart inilah yang akan kita ubah kita masuk kita klik kita pastikan dia aktif dulu kemudian format kita ubah tingginya menjadi 8,0 dan kita ubah panjangnya menjadi 11,14 ya nah artinya kita sudah mendapatkan ukuran perta ini secara proporsional sesuai dengan keinginan kita nah jangan lupa setelah berbentuk seperti itu aspek rasionya kita kunci sehingga kalau kita akan memperluas atau mempersempit ya nah itu tinggal tinggal tarik-tarik aja seperti ini ya saya pengen memperluas atau kecil itu tinggal tarik-tarik aja berikutnya adalah kita sesuaikan dulu ukuran bubble-nya kita perhatikan disini ada wilayah yang kecil-kecil seperti ini kota tanggerang selatan ini kota tanggerang kota cilegon dan ini kota serang kira-kira yang paling kecil yang mana maka ukuran bubble-nya kita sesuaikan saja kita ambil misalkan 30 ya mudah-mudahan cukup kalau perlu diganti warnanya silahkan biar kelihatan gampang ngaturnya nanti misalkan kita ganti hitam diganti warnanya suka-suka nah posisinya masih belum pas ya ingat tadi koordinatnya masih sementara atau bentuknya dummy supaya ini bisa pas kita tidak akan melakukan perubahan di tabel yang ada disini karena tabel yang ada disini hanya merefer berdasarkan lookup yang ada di kolom H sehingga dia akan mencari di master untuk itu masternya yang kita kita ubah menyesuaikan pada posisi di di petanya jadi kita pastikan terpilih chartnya aktif kita cut ctrl x kita pindahkan ke sini taruh saja di sini ctrl v yes kita tutup dulu formatnya kita lanjutkan dengan mulai menempatkan kalau saya biasanya menempatkan mulai dari yang paling jauh di sisi kanan atau yang paling yang paling nyaman lah pokoknya yang kira-kira paling jauh karena bentuknya ini naik misalkan dari kota tanggerang selatan kita pindahkan kota tanggerang selatan kenaga ke kanan ini mungkin akan mencapai 85 kita coba 85 ternyata 85 yang bergerak adalah itu jadi kita ingat yang bergerak nanti adalah bubble yang akan kita posisikan posisi ke kanan kurang lebih sudah cukup ganti posisi ke bawahnya kira-kira 60 kita coba perlu diketahui bahwasanya disini kita juga bisa mempergunakan desimal ini saya contohkan saja 90 koma 5 jadi tetap bisa menggunakan seperti itu sudah sampai di tempatnya atau mungkin kalau biar pertanyaan agak sedikit terlihat wilayahnya kita geser saja ke 98 98 atau kita turunkan saja menjadi 57 57 kemudian masuk ke kota Tangerang kota Tangerang berada di atasnya berada di atas berarti kurang lebih dia ada di posisi 60 atau 63 misalkan yang mana oh ini rupanya 63 posisinya di 45 kita geser karena kota Tangsel ada di 97 misalkan kita mau di 94 iya 94 tapi masih kurang naik kita coba naikkan ke 70 cukup ya nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri dengan ukuran ukuran yang lain setelah itu kabupaten Tangerang nah ini kabupaten Tangerang kita juga pakai 73 misalkan ya kemudian kita geser posisinya ke 85 terlalu jauh misalkan disini ya cukup setelah itu kita pindah ke kabupaten Serang dari 83 misalkan kita akan bergerak ke 73 yang mana oke 73 lanjut kita naikkan ke 70 kurang geser misalkan kita pindah ya cukup kemudian ke kota Serang kota Serang warna biru muda ya itu kita tentukan misalkan 67 berarti masih kurang 63 iya 63 ada cukup tinggal kita naikkan jadi 73 kurang naik 75 iya ya kira-kira cukup setelah itu kita pindah ke kota Cilegon ya kota Cilegon itu kurang lebih mungkin kita coba di 60 ternyata terlalu jauh 45 50 ya 50 ya misalkan 52 terus posisi ketinggiannya di sekitar 77 masih kurang 80 kita tambahkan 85 87 cukup 87 cukup atau ini kita geser ke 53 sedikit masuk nah setelah itu tinggal lebak dan pandai gelang ini lebak lebak itu kita misalkan kurang lebihnya setengah kita coba cek dulu 50 masih kurang masuk 60 oke ya ya lalu kita naikkan lalu tinggi mungkin ya bisa pandai gelang juga sama kita bisa pakai angka 45 kemudian kemudian kita geser ke angka 55 terlalu jauh ya kurang lebih seperti ini nah pada saat kita sudah mendapatkan posisinya ya jangan lupa bahwasannya posisi ini ditentukan di sini tapi yang tampil di dalam peta ini sebenarnya adalah data yang ada di dummy setelah cocok kita cut lagi kita cut kita copy di sini baru setelah itu kita akan menentukan kembali siapakah yang di peringkat pertama dan seterusnya caranya adalah dengan mengganti background atau dasar dari bubble kita coba cari yang pertama adalah kabupaten serang ini kabupaten serang pastikan bahwasannya bubble-nya aktif pada saat bubble-nya aktif kalau terpilih semua pada saat satu kali klik maka semua akan terpilih tapi untuk mengaktifkan salah satu saja kita klik dua kali kabupaten serang kita klik yang lainnya tidak memiliki tanda aktif hanya satu yang memiliki tanda aktif selanjutnya kita ganti fill-nya dengan nomor yang ada satu kemudian dua kabupaten banding lang dua kabupaten banding lang tiga kota serang terus tiga kota serang empat kabupaten lebak jadi jangan sampai salah harus aktif kalau tidak aktif dia tidak bisa diganti berikutnya nomor lima kota Cilegon setelah kota Cilegon kabupaten Tangerang nomor enam teman-teman bisa memilih angka yang mana saja tetapi mungkin hasilnya kurang lebih sama keluarnya seperti itu karena kita menggunakan bubble yang berikutnya nomor tujuh adalah kota Tangerang Selatan kita ganti nomor tujuh dan berarti kota Tangerang adalah nomor delapan semua harus dilakukan satu persatu jadi kalau misalkan kita pindah ke kecamatan seperti di kabupaten panding itu ada 35 kecamatan maka kita harus memiliki 35 nomor ya baik ini sudah jadi ya jadi tidak apa namanya tidak perlu diubah satu-satu satu persatu pada saat kita mengubah datanya jadi semua sudah ada kita tes dulu ya dengan mengubah ininya kita coba jenis alpukat datanya berubah kabupaten lebak pertama ya tadi kabupaten serang sekarang kita cek ya kabupaten lebak pertama jadi semua juga sudah berubah tadi disini tangsal nomor 7 sekarang nomor 4 nomor 7 nya ada di kota serang jadi dengan demikian datanya sudah berubah coba kita kembalikan lagi ke sini ya ya kita cek ya ada pergerakan ya nampak pergerakan nah kalau sudah cocok sudah cocok maka ini kita cut ya cut kita letakkan disini misalkan ya nah disini ctrl x ctrl v maka jadilah nah kalau misalkan sudah mulai melakukan perapihan baik ini kita pindahkan saja dulu di luar ctrl x ctrl v kemudian kita mulai merapihkan baik ini sekedar contoh saja untuk melakukan perapihan jadi soal perapihan itu sangat tergantung apa namanya ya kenyamanan dari masing-masing pembuat ini sudah jadi mungkin kita pakai format kita tebalkan kita pakai warna yang menarik dengan background yang kontras seperti ini misalkan kemudian kita besarkan ukurannya terlalu besar cukup lah segini baik setelah itu ini kita kecilkan misalkan ini juga kita kecilkan terlalu kecil oke kita ubah lagi jadi 8 mungkin cukup saya rasa cukup selanjutnya ini kita buka dulu kita buka dulu ya kita rapihkan kurang lebih seperti ini silahkan teman-teman melapikannya sendiri kita pakai 8 ya kita pakai 8 untuk untuk model perapihan diserahkan sesuai selera tidak ada paksaan jadi apa yang disampaikan disini hanya merupakan teknik untuk membuat saja bukan teknik untuk merapihkan karena merapihkan itu butuh kenyamanan dari masing-masing orang ini kita kecilkan misalkan kita ganti 5 ini juga kita kecilkan dulu misalkan kita ganti 3 kita kecilkan jadi 1 misalkan nah setelah sesuai setelah sesuai mungkin ukuran diatasnya baru kita pindahkan ctrl x misalkan disini coba disini saja ctrl v nah dengan cara seperti ini kita sudah bisa menarik ya kita lebarkan sesuai dengan keinginan coba kita cip dulu aspek hasilnya terkunci jangan lupa kita perbesar lagi misalkan seperti ini lebih seperti ini sudah jadi lalu kita buang saja apa namanya pinggirannya garis-garisnya kita buang ship outline kita no outline saja kita gantikan dengan cara yang lain saya bisa menggantikan seperti ini biasanya ya kita pindahkan dulu ini kita pindahkan sedikit ke bawah misalkan begini terus kita berikan background ya background apa ya background laut mungkin ya seperti ini saja warna pengaturan itu terserah ya jadi tidak ada aturan bakunya silahkan dicoba apapun kalau misalkan mau ditambahkan disini produktivitas ya produktivitas itu kita langsung ini saja pakai format painter ya produktivitas seperti ini itu berarti satuannya adalah kuintal per pohon ya kuintal per pohon kok ada yang tidak muncul ya ini settingnya tinggal kita ganti disini kembali seperti kemarin custom ya kemudian ini kita ganti 0 karena saya pakai setting bahasa Indonesia jadi kita ganti dengan 0 angkanya langsung jadi apakah mau ditengahkan silahkan ya oke kita tes apakah mengalami perubahan atau tidak sebentar seperti itu pergerakannya kita ganti buah semusim kalau datanya tidak ada dia menjadi tidak ada kita cek buncis buncis seperti ini posisinya bawang merah berubah jadi semua menyesuaikan baik teman-teman kita perhatikan disini disini ada data yang kosong artinya di tempat-tempat ini tidak terjadi produksi tapi disini masih saja diberikan peringkat sesuai dengan apa yang ada disini nah bagaimana cara mengatasinya karena angka-angka ini terkait dengan apa namanya posisi-posisi yang ada di dummy jadi ini bisa kita berikan fungsi if ya jadi kalau ada isinya itu kita sebut 10 tapi kalau tidak ada isinya kita ganti dengan kosong misalkan seperti itu maka ini kita ganti dengan if kita coba pakai if ya jadi kalau produksinya ada atau menggunakan produksi dan tanaman itu terserah teman-teman ini cantoh salah satu saja ini tidak sama dengan 0 maka saya berikan nilai 10 tapi kalau sama dengan 0 maka saya berikan kosong ini salah satu contoh saja nah jadi dia akan menjadi kosong kita coba lihat efeknya bagaimana ya maka di tiga tempat ini akan menjadi kosong sehingga karena yang terisi hanya 1,2,3,4,5 maka peringkatnya hanya akan muncul 1,2,3,4,5 kita tes jadi pada saat dia terisi 4 maka isinya juga 4 oke bagaimana dengan bayang pada saat 6 dia terisi 6 kita coba yang lain yang terisi penuh misalkan disini datanya apukat nah jadi pada saat terisi apukat maka dia akan terisi penuh pada saat kita ganti belimbing misalkan oh belimbing juga penuh duku ya duku hanya sampai dengan 7 kota tanggaran tidak mempunyai duku nah jadi apa namanya ya ya bisa dibilang memaksakan bagaimana cara kita memaksakan dari formula formula yang ada ini supaya tampil sesuai dengan keinginan kita teman-teman sekalian ini juga akan membantu bagaimana melihat atau menganalisa data-data yang ada disini jadi contohnya disini kita bisa lihat bagaimana produksinya tinggi tapi jumlah tanaman yang dipanennya sedikit tapi ada juga yang jumlah tanamannya banyak tapi produksinya sedikit nah jadi kita bisa melihat produktivitas mana yang tinggi kalau teman-teman ingin mengubah sesuai dengan urutan produktivitas tinggal mengubah permainan dari data yang ada di dummy disini baik itu untuk proses pembuatan bubble chart yang kita manipulasi bubble nya menjadi angka-angka yang menunjukkan peringkat dari kabupaten kota yang ada tersebut tersebut tersebut